Proyek pengerjaan trotoar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Damai yang kualitasnya tidak sesuai akhirnya mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan Alwi Al-Qodri usai melakukan sidak mengatakan, pengerjaan proyek trotoar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman harusnya tetap mendapat pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Pasalnya kondisi trotoar yang belum sebulan rampung itu sudah mengalami rusak di sejumlah titik hingga mengurangi keindahan kota. Menurut Alwi, rusaknya trotoar tersebut menjadi catatan bagi kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek trotoar tersebut. Apalagi Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan utama atau jalan protokol kota Balikpapan yang harus juga mendapat perhatian semua pihak, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Pengerjaan trotoar tersebut seharusnya mengedepankan sejumlah aspek diantaranya estetika kota seperti mutu, keindahan, serta kualitas pengerjaannya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan pada sidak lalu pihaknya sudah memberikan teguran kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku pengawas proyek. Mengingat proyek pengerjaan trotoar harusnya sudah selesai. Pihaknya juga mengaku kecewa terhadap kontraktor bersangkutan karena kualitas pengerjaan trotoar tersebut tidak sesuai harapan. Ada jalan trotoar untuk Jalan Jenderal Sudirman, ada beberapa yang menurut kami perlu digarisbawahin karena ada beberapa yang kerusakan. Padahal pengerjanya belum sampai ada satu bulan tapi cepat rusak ini catatan buat kontraktor dan kami juga sempat menegur Dinas PU untuk lebih pengawasan. Karena apa, jangan sampai Jalan Jenderal Sudirman bukan Jalan utama, poros utama. Artinya aspek-aspek keindahan, kemutu harus dijaga. Saya juga sempat agak kecewa dalam segi pengerjaan. Artinya kalau menurut saya sangat kurang lah. Artinya tidak ada, ya mungkin jauh dari sempurna. Mudah-mudahan karena apa ini Jalan Utama. Karena apa ya, kita berharap Dinas PU betul-betul selektif memilih kontraktor. Nah ini yang kami juga tidak bisa ikut campur. Hanya saja mudah-mudahan ke depannya ya kita berharap saja. Bahwa apa yang dikerjakan untuk trotoar ini bisa bertahan 2-3 tahun. Jangan satu bulan, dua bulan sudah pecah lagi. Nah itu saja yang kita harap. Dari pantauan media ini, pada Jumat pagi, trotoar yang rusak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman mulai dilakukan perbaikan oleh sejumlah pekerja. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan.